Ketua Persid KCK Cabang 29 Kodim 0709 Kebumen, Nyonya Bida Kurniawati Sueb, dan anggota Persid Kodim 0709 Kebumen, serta anggota Bayangkari Polres Kebumen, anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini Kejari Kebumen, dan anggota Gabungan Organisasi Wanita GOE Kebumen, melakukan anjang sana ke beberapa rumah masyarakat kurang mampu di wilayah kecamatan Bulus Pesantren, Ambal, dan Mirit. Dalam kunjungan pertama yang juga didampingi Dandim 0709 Kebumen Letkol Cavaleri Sueb, mengunjungi pasangan jompo di Dukuh Raga, Yudan, RT1 RW2, Desa Bocor, kecamatan Bulus Pesantren. Pada kesamatan tersebut, selain menjalin keagraban, juga disalurkan bantuan bagi Mbah Samsi dan Mbah Suratia, yang sehari-hari merupakan buruh serabutan. Di Desa Bocor, rombongan Persid juga mengunjungi wasien, seorang janda tua, yang kemudian diberikan bantuan. Pesantren mengunjungi di Desa Ambar Winaun dan Sido Rejo. Sedangkan di kecamatan Mirit mengunjungi dua orang jompo yang berada di Desa Telogodepok. Pemberian paket bantuan disampaikan secara simbolis oleh Ketua Persid KCK Kodim 0709 Kebumen. Dengan memberikan bantuan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan rasa sosial sehingga terwujud rasa kebersamaan dan menjalin seratu rahmi. Kegiatan sosial ini merupakan rangkaian hari ulang tahun Persid ke-72 tahun 2018. Perayaan puncak akan digelar pada 4 April mendatang. Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan.